Pendidikan yang kalian dapat di kampus Az-Zaidun ini, di ma'ahat Az-Zaidun ini, intinya memagari keimananmu. Memagari keyakinanmu pada Allah SWT, jangan sampai perkembangan zaman yang begini tepatnya dan begini hebatnya, kamu lupa. Nah sudah, kepada perkembangan zaman saja, Allahnya dilepas. Anak-anakku, kali ini dengan angkatan pertama yang telah menamatkan jauh berbeda, zamannya pun berlainan. Yang tamatan hari ini sudah memasuki perode pembelajaran yang sesungguhnya tanpa sekolah pun bisa. Duduk di rumah, belajar sendiri, membuat silapi sendiri atau membuat kurikulum sendiri, kontrol sendiri, bisa. Inilah zaman yang tidak terkendali itu. Zaman itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Manusia dikendalikan oleh zaman. Nah sehingga zaman menentukan manusia. Dan ketika zaman ditentukan oleh manusia, manusia itu masuk ke dalam rungga-rungga zaman itu memanfaatkan apa yang positif dan apa yang negatif. Yang bisa menentukan positif dan negatif adalah manusia beriman. Manusia yang mempunyai kekokohan, keimanan pada Allah SWT. Sebab Allah SWT dan perkembangan zaman ini memang mengseimbang. Allah dan perkembangan zaman yaitu. Jadi Allah punya istilah kalau orang mengistilahkan Allah itu, alim. Ya sekarang ini. Terus dan besok lagi. Dulu ketika kita di zaman awal duduk di sekolah 6 tahun itu tidak mendapatkan apa-apa. Bukan berarti Allah tidak alim. Tapi manusia mengerahkan ilmunya, mengerahkan kemampuannya terbatas. Kemudian manusia bersharing satu dengan yang lain yang jumlahnya semakin banyak. Maka ilmu Allah yang diberikan kepada manusia 100% itu pelan-pelan membukung dan keluarlah kemajuan demi kemajuan. Hari ini kita katakan maju. Besok sudah tidak maju lagi hari ini. Dan cepat. Maka pendidikan yang kalian dapat di kampus az-zaitun ini, di ma'at az-zaitun ini intinya memagari keimananmu. memagari keimananmu pada Allah s.w.t. Jangan sampai perkembangan zaman yang begini tepatnya dan begini hebatnya kamu lupa. Kamu lupa. Nah sudah. Kepada perkembangan zaman saja Allahnya dilepas. Nah sekarang masih memerlukan pendidikan formal. tapi jangan lupa pendidikan formal saja tanpa ada kemampuan yang lainnya, tanpa ada keberanian lainnya, tidak mencukupi. Apalagi kalau mendapatkan pendidikan formal itu cita-citanya menjadi pegawai negeri. Saya ingatkan pegawai negeri itu ada batasnya. Umur 50 sekian pensiun. Pensiunnya hanya sekian persen. Anaknya banyak. Punya keluarga. Enggak cukup. Akhirnya tambah surut, tambah surut, tambah surut, tambah surut. Manusia fisiknya bisa surut kalau mentalnya itu surut. Kalau mentalnya sudah surut, fisik surut, karyanya pun surut. Akhirnya cepat habis masa pengabdiannya kepada Tuhan yang mahasiswa. Milih yang mana? Banyak mengabdi pada Tuhan atau sebentar saja? Siapa banyak mengabdi? Dia banyak mendapatkan sesuatu. Kalau kata orang banyak namanya pahala gitu kan? Oleh sebab itu tanamkan pada jiwamu bahwa hidup ini harus mandiri. Dan punya jiwa entrepreneurship. Punya jiwa yang untuk menyaplai dirinya sendiri. Memenuhi hajatnya sendiri. Setelah itu hajat orang lain dipikirkan dengan caranya. Sudara-sudara kanjeng Nabi Muhammad SAW itu turunan Quraish. Kebiasaannya ilatnya itu melanglang buana. ada rikhla yang tidak putus-putusnya. Ada rikhla SOYF rikhla SITA rikhla SITA rikhla SITA rikhla SOYF SITA adem SOYF panas. Musim adem dan musim panas tanpa berhenti mengadakan rikhla. rikhla itu langlang buana untuk mendapatkan keberhasilan atau hasil. Biasanya rikhla TASYF itu ke selatan. adem dia ke selatan. Selatan biasanya agak hangat jadi turunlah ke Yaman bahkan ke India. Kalau musim panas naik ke utara itu biasanya ke SAM panas itu ke SAM. SAM itu panasnya tidak terlalu panas karena sudah dekat Eropa. Mencari apa? Mencari rizki. Rizki yang dicari itulah entrepreneur itu namanya. Mereka entrepreneur. Menata dunia Arab dengan sikap entrepreneur. Mandiri gagang dari Arab dibawa ke SAM dari SAM dibalikkan ke Arab lagi apa yang gak ada dari Arab ke Yaman dari Yaman dibawa ke Arab Nah itu zaman dulu ya. Kemudian pada zaman kemerdekaan kalau sebelum merdeka semua jadi hamba. Setelah zaman merdeka anak-anakku kaum santri menguasai seluruh arena transportasi darat hanya transportasi udara yang tidak transportasi darat transportasi laut itu kaum santri menguasai perdagangan dari rokok garam sampai yang besar batik dan sebagainya dikuasai kemudian tangan dikuasai oleh santri mengapa ketika itu mampu santri berkuasa dalam arti berkuasa dalam bidang kehidupan ekonomi karena mandiri karena tidak ada santri yang masuk menjadi pegawai negeri toh kalau punya gaji dia masuk ke politik masuk ke politik menjadi anggota parlemen dia dapat gaji berhenti dari parlemen dia dapat pensiun tapi jadi pengusaha mengapa jiwa santri ketika itu begitu kokoh karena tidak kepincut tahu kepincut tidak sekedar tertarik cinta mati kepincut itu cinta mati cuma kepincut itu biasanya bisa dua belah pihak bisa sepihak jadi tidak ada yang kepincut merasa perlu menjadi pegawai negeri semua mengerahkan gaya upayanya seperti ilaf kureish seperti kebiasaan orang kureish musim dingin lari ke selatan musim panas lari ke utara mencari nafkah dan ternyata bisa menguasai Indonesia ketika itu dulu dari Aceh sampai Jakarta itu kapalnya walaupun kapal jelek-jelek milik santri yang pulau Jawa sampai ke luar Jawa punya santri perdagangan kopra dari Kalimantan dari Sulawesi dari NTT masuk ke Surabaya bersama santri dikuasai santri kapan santri ini kehilangan karakter karakter apa namanya entrepreneur ketala dibuka menjadi guru agama guru agama berbisle ber SK bergaji mulai enakan jadi guru ya enggak pakai capek guru bergaji bukan menggaji diri sendiri kalau Ustadz Budi ini guru tapi menggaji diri sendiri iya kalau tidak ada infak yang enggak masuk enggak dapet seperti guru-guru semua ini menggaji diri sendiri kalau dirinya tidak infak enggak dapat gaji itu namanya menggaji diri sendiri kok bisa hidup lah siapa bilang kalau digaji orang itu susah hidup jadi terkala keluar peraturan menteri agama sesungguhnya itu seperti seperti membangkitkan seperti seperti memajukan ketika itu kalau tidak salah tahun 60an semua guru diangkat semua orang diangkat menjadi guru agama yang sekolah yang tidak sekolah yang yang penting duduk di musjid gitu saja baca koran di musjid diangkat jadi guru nah mulailah berlomba-lomba setelah itu ingin juga tidak hanya sekedar guru jadi ABCD dengan galih macam-macam maka sekarang semua santri di Indonesia sulit mencari yang entrepreneur nah saya sarankan kalian jadilah kamu orang yang memiliki skill yang mumpuni dan bisa mengatasi problem hidup khususnya ekonomi kalau ekonomi tidak penting kata siapa mempesankannya Nabi kalau kamu ingin hidup panjang hidupmu ini tanamkan di jiwamu untuk mencari dunia ini seakan-akan hidup tanpa batas jadi kalau mencari ekonomi nafkah hidup kehidupan dunia lantas setengah-setengah tidak dapat harus tungkus lumus tanpa batas tapi karena kita ini mempunyai akidah yang pokok maka tidak lupa pada Tuhan yang ma'esah pada Allah s.w.t nilai-nilainya kita jalankan ajarannya kita jalankan apa itu kalau bukan entrepreneur kan yang nabi mengajarkan entrepreneur yang tinggi sekarang anak-anakku orang berdagang tidak pakai modal sudah bisa punya kawan diambil dimasukkan ke internet siapa mau beli ini ada teh kirim apalagi kalau ongkir tanggung sendiri kita tidak pakai modal nah kawan mudanya oh kawan belum punya produk minta minta ke seks banyak produknya ini seks saya tawarkan jadi kalau semua ini bergerak seperti itu di kampus ini tambah semangat tambah semangat orang kamu belum apa-apa saja kampus sudah menata ulang apa yang dulu pernah ditata dirombak kembali khususnya yang berkaitan dengan ekonomi yang tadinya sawah mujur ngalor ngidul sekarang ngidin mulon kalau dulu sawahnya sepetak sepetak kecil kecil sekarang petak besar kalau dulu airnya susah jauh ngambil dari tanah ngambil dari kali selangnya ratusan meter sampai lima ratus meter sekarang tinggal di hem gedruk bumi air masuk mengapa ya seperti itu nah kalau kalian juga seperti yang di kampus ini semangat kemudian kalian mendukung sebagai lambang entrepreneur dan tidak pernah putus dengan kampus ini semua jalan produk-produk yang akan dibuat yang bernilai ekonomi mau ekonomi tinggi mau ekonomi biasa terus dibuat disini terus dibuat kemudian lingkungan seakan-akan sekarang ditebang hutannya besok kalian satu tahun ke depan datang kemari sudah beda lagi oh seperti begini sekarang ya kalau kalian tidak mengikat erat-erat pada almamater ini nanti menjadi orang asing lagi semua ini supaya melihat terus direkam terus nanti dalam perjalanan hidup oh saya melebihi apaan kampus saya kecil buat yang besar oh itu berhasil namanya jadi anak-anakku jangan pernah merasa sempit hidup itu sampai sekarang kawan-kawan kita Pak Syukur dokter juga Pak Hadir sudah dokter juga gak mau ninggalkan kampus Azitun memang dapat apa di kampus dapat kebebasan ekspresi kemampuannya ini saja menggulungnya gulungannya begitu nanti cap bungkus luarnya hidup entrepreneur Allahumma ya Allah aku ini terbit berdiri dari bumi tanah air yang subur hidupkan kami seperti kesuburan tanah air ku ya Allah aku ini kader bangsa ku dan negara ku yang subur makmur ini hidupkan kami dengan kesuburan dan kemakmuran Rabbana atina fit dunya hasan wakdina azab kemudahan semua selamat dan kalian selamat selamat menjalankan tugas hidup yang masih panjang jauh ke depan jangan pernah menganggap hidup ini tinggal dua tiga langkah panjang 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 hidup malak seh mengatakan life began seventy tempat adha wala huyara anna wa yakbaduna walhamdulillahi robbil Terima kasih.